Selama masa PPKM skala mikro, pemerintah mewajibkan masyarakat di wilayah tersebut untuk membawa dokumen administrasi perjalanan. Hal tersebut wajib dilaksanakan saat hendak bepergian keluar daerah. Aturan tersebut berlaku selama masa PPKM mikro cilip 6, yakni 20 April hingga 3 Mei 2021. Aturan tersebut tertuang dalam poin 14 huruf C, Inmendagri, nomor 9 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM mikro. Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Syaf Rizal, mengatakan dokumen administrasi perjalanan wajib dimiliki bagi warga yang hendak bepergian antar kabupaten atau kota dan provinsi. Hal itu sesuai dengan arahan Kemendagri, dokumen disiapkan oleh jajaran pemerintah daerah hingga ke tingkat desa. Dikuti dari kompas.com, Syaf Rizal menunturkan, Pemda akan menyiapkan dan jangan dokumen perjalanan sesuai jenis perjalanan yang diizinkan berdasarkan kriteria, misalnya orang sakit ataupun melahirkan. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan dokumen itu, dapat mendatangi kantor kelurahan tempat mereka tinggal. Diwajibkan membawa KTP elektronik, serta menunjukkan surat keterangan sehat dari fasilitas layanan kesehatan atau dokter. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, kepala desa atau lurah akan mengeluarkan dokumen administratif perjalanan. Untuk memastikan kepatuan masyarakat, akan dilakukan pengecekan dokumen di titik-titik perbatasan daerah. Menurut Syaf Rizal, masyarakat yang kedapatan tak membawa dokumen administratif perjalanan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan. Dan akan diminta untuk memutat dan kembali ke daerahnya. Adapun PPKM Mikro Jelit 6 diperpanjang 14 hari, yakni 20 April hingga 3 Mei 2021. Selain diperpanjang, kebijakan tersebut juga diperluas di 5 provinsi, diantaranya yakni Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Barat. Sebelumnya, kebijakan ini telah diterapkan di 20 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Pali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, NTT, NTB, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau, dan Papua. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi berikutnya hanya di kanal youtube tribunews.com Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!